Meningkatnya kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta membuat ketersediaan oksigen bagi pasien kritikal COVID-19 di ruang ICU menipis. Ponjakan kasus COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit ujukan di kota Yogyakarta hampir penuh. Bad occupancy rate untuk non-ICU mencapai 88 persen, sedangkan untuk ICU atau critical telah mendekati angka 86 persen. Untuk mengantisipasi, pihak rumah sakit ujukan ini menambah tempat tidur atau ruang isolasi tambahan. Selain permasalahan bor, meningkatnya kasus corona juga menyebabkan stok tabung oksigen rumah sakit untuk pasien COVID-19 di ruang ICU menipis. Pasukan oksigen dari pihak agen penyuplai berkurang akibat tingginya permintaan oksigen di hampir semua rumah sakit di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Data Satgas Penanganan COVID-19 di DIA terdapat 694 kasus positif dalam 24 jam, sehingga total kasus menjadi 54.000 kasus lebih.